Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami bertiga sedang melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Cikajang sekarang kita mampir dulu ke halte Cidatar ini dia halte Cidatar penampakannya dari jauh yang berubah fungsi menjadi rumah direnovasi menjadi dua tingkat halte ini berada di petak menuju Cikajang dari arah Cisero dan ini berada di tikungan Tapa Kuda kalau kalian menjumpai dari Garut menuju ke Cikajang oke kita selanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Cikajang stasiun Terminus di Daub 2 Bandung yang non aktif nah ini sepanjang ini di belakang rumah ini yaitu jalurnya ini jalur keretanya tepatnya di belakang rumah-rumah ini yang sekarang sudah dipadati oleh penduduk nah ini merupakan jalan yang teravorit kalau lagi pergi ke daerah selatan nah ini dia yang kita cari-cari kawan ini adalah patok jaman legendaris dahulu patok jaman kolonial Belanda yaitu patok star 10 legend yang masih berlabelkan SS ini memang sangat harta karun yang kita temukan sangat bersejarah sekali mantap nah ini terletak di patrol girang sekarang kita mencari jejak halte patrol girang kemungkinan halte nya di sekitar sini cuma kita tidak bisa menemukan jejaknya yang terdapat hanya patok PTKI ini saja dari BP PTKI kan material yang lainnya dan tadi saya lihat di depan sana ada rel apakah benar atau tidak kita cari tahu saja yuk ikuti terus berusukan dan saya kali ini bersama kawan-kawan Kang Oyan Spurway dan Kangda dan Hamdan nah dan ternyata guys kita menemukan kembali relnya nih ini jalurnya nih ini relnya relnya masih ada ini yang dari arah Cidatar menuju ke Katolgirang dan berakhir di Sasyon Cikajang lumayan lah kita sekarang berada di kilometer 45 wah luar biasa kita sudah berada di kilometer 45 poin ke 6 nah ini jalurnya memang ada ke sana dan ini jalurnya ini jalurnya masih tergambar ini sudah menjadi kebun warga setempat di akhirnya kita akan mencari jejak haltenya di belah silah mana nih kalau nggak salah di kilometer 45 poin ke 9 tadi baru kita lihat ke poin ke 6 kita maju lagi sekitar beberapa ratus kilometer lagi eh kilometer beberapa ratus meter lagi nah ini kita nemukan lagi nih kilometer 45 poin ke 7 dan ini patok ke PTKI dan nah ini masih ada realnya nih sudah berkarat dan masih ada patok SS Stars Purwager ini patok Jaman Belanda ya mantap kita nih menemukan harta karun sejak Jaman Belanda dan ini SS Spursar Spurwager kokil ini dia nih batu balasnya masih ada luar biasa ini balasnya paranya tersedia disini kita lanjutkan sampai stasiun Cikajang oh itu dia tuh haltenya ya kita temukan akhirnya kita menemukan halte pas harta pasir girang nah ini jalurnya jalurnya masih sudah terkubur sama rumput dah lah rupanya ini ternyata nih masih hanya tinggal kerangkanya saja karena sudah menjadi kebun ini dia akhirnya bertemu juga nih dengan halte patrol girang halte patrol girang berada di kilometer 45 poin ke 9 aduh mantap saya tidak saya tidak masuk ke dalam kita jump aja dari sini karena ini kebun orang takutnya marah mantap nih bangunannya masih asli rangkanya cuma sayang tembok dan atapnya sudah tidak ada nah makhluk benar-benar banget nih sama hanya dengan halte cipelah yang tadi ini ya terus gelap nah ini sudah jalan di kebun tomat lantai patrol girang oke kita lebih terpisah lagi dan kita review lagi dari sisi lain nih bangunannya masih ada ya cuma ya lumayan meskipun hanya tinggal kerangkanya saja dan pendasinya saja masih kuat dan yang sangat disayangkan itu halte tadi Cisero yang sudah tidak ada ini ada tulisan apa ya aku baca mungkin yang bucil kali bucil oke sip ini sekitar hal ke pasir girang ya lusupan kali ini sangat menyenangkan dan terkesan ditemani dengan master-master real fans yang sangat istimewa masih ada kang dadan yang sedang ngeplok dari pagi sampai sore belum kelar dan kangoyan siput juga masih cari spot yang lain oke rasa penasaran saya khat pasir girang ini terbayangkan sudah biasanya saya berusukan ke Cikhajang langsung Cisero pan sebetulnya spot ini dilewat sekarang saya bikin lebih detail lagi mengenai berusukan jalur non aktif nah sekarang kita akan menuju stasiun terakhir yang kita pijak yaitu stasiun Cikhajang yang berketinian 1246 meter di atas kebukaan laut seperti apa sekarang suasana stasiun Cikhajang terakhir saya ke situ 2 tahun yang lalu ketika stasiun Cikhajang masih kumuh kabar-kabarnya stasiun Cikhajang ini sudah diperbaiki dan ditetap ulang sama warga sekitar untuk mempaatkan dengan aktivitas sehari-hari kita lihat saja seperti apa sesun cikhajang saat ini simak terus video ini sampai selesai selamat menikmati